Ya memang betul, saya ternyata sama Walker Oh, beberapa kali dia mampir, terutama saya Dia mampir, bukan saya yang berkunjung Oke, sorry, tadi agak telah Gue baru nyampe dari Bukit Tinggi Dan hal yang sama dibicarakan Bukit Tinggi Karena akan ada Legalisasi sertifikasi Tanah Adat dan itu Buruk Oke, coba kita lihat Secara lebih Ideologi apa sebetulnya Jadi kita lihat dulu Keadaan di dunia Bertahun-tahun dari tahun 50 Gejala ekonomi Teori maupun fakta Dibahas di satu forum yang namanya World Economic Forum Judulnya World Economic Forum Forum Ekonomi Dunia Tapi yang berkumpul di situ Sebenarnya ekonomis Para ekonom Dan kita tahu yang disebut ekonom hari ini Adalah mereka yang pro pasar Selama 50 tahun Seri Mulyani pergi ke sana SB pergi ke sana Berupaya untuk mengintim Gejala baru di dalam ekonomi dunia Baru kira-kira 3-4 tahun lalu Pendirinya Adam Schwab Klaus Schwab Memutuskan dengan Dari yang sebenarnya Tidak mungkin ada keadilan Kalau Gross masih jadi Prinsip kekembangan dunia Pro Skab Akhirnya Menimbulkan itu Padahal dia mendirikan itu Sebagai klub Dekamitalis Akhirnya dia sandar Kenapa? Karena perubahan mindset Terutama anak-anak muda Yang menghendaki Kalau terus-terus Gross Berarti akan reksploitasi Melebihi daya berkumpul Ini perubahan yang terjadi Karena kesadaran planetarium Bukan karena kesadaran teori bumi itu Itu dasarnya di situ Karena itu dunia Mulai mengasur ide tentang Keadilan sosial Koperasi tumbuh di Amerika Koperasi tumbuh di Eropa Dari awal yang mulai tumbuh Tapi makin orang percaya bahwa Human solidarity Adalah the last battle Di dalam soal hak Adalah Lalu kita Hubungkan dengan soal Redistribusi tadi Kita tahun-tahun Kita bicara tentang Redistribusi with growth Redistribusi tapi Harus ada pertunuhan Lalu kita ubah sedikit Growth And redistribution Jadi growth dulu Dan redistribusi Satu paket Sekarang Kita ada dalam keadaan Untuk memastikan Dua-duanya itu Enggak diperlukan sebetulnya Karena tadi Ada kesedaran tentang Ekonomi planet Tapi kita masih bisa teruskan Posisi ideologi kita Redistribusi itu Bentuknya apa? Apa namanya itu Gerakan untuk mengambil alih Sungur-sungur ekonomi Atau menunggu Ada seorang baik Berfikir Kehadilan sosial Lu membangkit Jadi pertanyaan ideologisnya Redistribusi Karena ada Kesedaran pemimpin baru Atau Redistribusi Karena ada kekuatan baru Kan itu sudah sana Pokoknya itu Udah Udah bisa di TikTokkan itu Dan soalnya itu Supaya bisa Lihat tadi Buruh itu ada di mana Selama ini Buruh itu menunggu Kesadaran Dari kapitalis Tadi siapa? Saudara-saudara Saudara Saudara Bicara tentang Perjuangan bola Perjuangan upah Gak ada teori dalam Maksisme untuk Perjuangan bola Perjuangan upah Karena itu Kita mau kentalkan Pikiran ini Supaya ada debat ideologi Kalau kita bilang Upah Dinaikkan terus Sikap itu Kita bilang Oke Beri saya kesempatan Grows terus-menerus Supaya saya bisa Logically fallacy Salah lebih aja Ini yang disebut sebagai Perjuangan Unionism Bukan Legalism Beda itu Jadi Pengetahuan kita Juga tentang perjuangan Buruh itu Revisi Selama ini kita Unionism Sejak baru-baru itu Ada 3 party Itu Unionism Diputuskan bersama Perubahan Upah itu Terjadi Karena perampasan Asset Bukan karena Minta dikasih duit Kan itu Yang kita maksud Laborism itu Artinya Bertarung Tanpa Perlu Ada pihak ketiga negara Buruh bertarung Dengan kapital Itu Dasarnya yang namanya Laborism Kalau enggak Kita cuma minta Dicicil Upah kita Tanpa kita sadar Kita membujuk si kapitalis Tanpa pertumbuhan Sekarang kita bicara tentang Degrowth Keadaan dimana manusia Mengalami semacam Pencerahan baru Karena tadi Kita harus bicara juga tentang Kesadaran planetarium Pada Kabinet Prabowo Itu dasarnya Bisa enggak kita Berikan kepada Gibran Ya bisa Kesadaran Gorong-gorong bisa Jadi sekali lagi Ini volume Untuk menghasilkan Semacam Famer agademis Tetapi Jangan diupakan juga Bahwa Korporasi Kita Mengizinkan Akumulasi Kan ada 3 player Di dalam Korporasi Badan Usaha Pilih Negara Dan korporasi Jadi boleh ada akumulasi Boleh Oh korporasi bilang begitu Kalau kan dari mana Ke Pemerintah itu Dihasilkan Ada growth Jadi boleh Korporasi Ada pemain Ekonomi Yang Dilegalkan oleh Konstitusi Yang kedua adalah BUMN Tugas korporasi Akumulasi Akumulasi Tugas BUMN adalah Distribusi 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 Yang enggak terjadi adalah Fungsi distribusi Tidak ada BUMN Karena BUMN Nunggu distribusi Dari korporasi Padahal dia punya hak Karena itu BUMN enggak boleh Targetkan Keuntungan Dia adalah Public servant Public services Yang penting Terasa manfaatnya Pada rakyat Bukan dihitung terus Berapa BUMN Yang ketiga Kooperasi Desain yang memungkinkan Kita menyebut Negara Republik Indonesia Karena ada Sisi kooperasi Republik itu Dasarnya kooperasi Dalam pengertian Muhammad Hatta Bukan Republik dalam pengertian Itali Prancis Bukan Respublika 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 Respnya itu adalah Urusan kehidupan bersama Yang sifatnya publik Kalau dia sifatnya publik Maka mesti ada Pertanggung jawaban publik Pada siapa? Dia pada masyarakat sendiri Sistem pertanggung jawaban itu Hanya ada di kooperasi Tidak ada di BUMN Tidak ada di kooperasi Jadi kita balik lagi pada DNA ekonomi kita Adalah kooperasi Itu dasarnya Sekarang yang terjadi adalah Ada market ekonomi Boleh gak market ekonomi? Boleh ada market ekonomi Buat apa? Buat sinyal efisiensi itu Supply dimana kita tahu Kan ada market ekonomi Yang bahaya Market ekonomi sekarang itu Oleh Jokowi Berubung jadi market society Masyarakat adat diminta Untuk mengaktifkan ekonomi Berdasarkan market ekonomi Market ekonomi Tidak boleh nyampe di masyarakat Boleh market ekonomi Boleh ada market society Negeri ini tidak dirancam Untuk market society Kan itu ada keadilan sosial Itu dasarnya Jadi Perbincangan paradigmatis Soalnya ini Kita perlukan Sekaligus untuk mendor Burung-burung besar Yang tidak mampu Untuk berfikir secara taktis Sekaligus untuk ideologis Kacau jisuh ini Enggak mengandang Membaca literatur Terakhir perdebatan Ideologi ekonomi Di dunia Jadi Apa yang membuat kita kacau Bukan ilmu ekonominya Yang adalah Market ekonomi Karena itu Memang standar Untuk menghasilkan Perencanaan yang rasional Ya udah Terima aja Tapi jangan market ekonomi ini Oleh pemerintah Dipaksa untuk masuk juga Ke wilayah-wilayah masyarakat Sehingga Rempang itu Hanya dihitung berdasarkan Market society itu Masyarakat rempang Masyarakat adat Perlu berapa Tanah untuk kita ganti Anda perlu Rumah berapa Seberapa luas Mereka gak nanya House Mereka perlu home Bukan house Itu Itu soalnya Jadi Kita mau buka sebetulnya Dari zaman Kita bikin Menemukan kembali Indonesia Indonesia PMKI Perhimpunan Menemukan Perhimpunan Ini udah kita ucapkan Jadi kalau kita dorong Veri Mengucapkan hal yang simpan Ideologi Koperasi Memang itu adalah Dalit dari PMKI Dari orang Dari orang Poin itu ada di 100-100 Hal yang Jadi ini bukan hanya Kutusan Betul Ini bukan cuma Kutusan Ini dalil yang Kita pastikan Bahkan sebelum Prabowo bermedia Untuk bertemu dengan Gibran Jadi ide itu Ide itu Lebih dahulu ada Lebih permandaan Daripada khas Mahkamah konstitusi Jelas Itu memang Dasarnya begitu kan Jadi sekali lagi Coba kita lihat problem Gini secara paradigmatik Itu soalnya Jadi Kedepan kita cicil Apa yang Mesti kita ucapkan Tentu kita Bosan melihat Wah Mahkamah konstitusi Berpohong di dalam Soal moral etik Sekelah macam Kemungkinan Kemungkinan Realisasi politik Pasti akan terkambat Semua ambisi Prabowo Akan dibatalkan oleh APBN Gampangnya begitu Kan gak cukup APBN nya Tetapi Dalam keadaan Kecukupan itu Ide tentang Sosialisme Kooperasi Itu mesti masuk dalam Kabinet Dasarnya itu Nah Poin-poin ini Saya kira Sebagai upaya Untuk mendeteksi The next Indonesia itu Seperti apa Nah Kalau kita diam Enggak mengucapkan ini Maka Yang akan terjadi adalah Ada buku kunyinya Economic Doesn't lie Economist Yang terakhir Yang terakhir Posisi Diterangkan Radar tayo Kita Konflik Kita bisa lanjutkan Kenapa kita Konflik Padahal Perubahan politik Indonesia Bahkan melampaui konflik Yaitu Ngamuk 65 Kita ngamuk 98 Kita ngamuk Jadi potensi Antropologi bangsa itu Ngamuk Bahkan melampaui konflik Jadi Soal di kita Selama ini adalah Kita fobi Pada musuh Fobi untuk menuju Musuh Musuh Dalam politik Musuh itu Mesti konkret Jelas siapa musuhnya itu Bukan musuh secara Personal Musuh secara ideologis Jadi Itu yang saya maksud Dan saya pendaya Bahwa Besok Akan ada titik baru Untuk mengucapkan Bahwa Pikiran-pikiran kiri itu Tidak berhenti Kendati Regime itu Jadi kanan-kanan baru Kanan-kanan kecil Atau kan segala macam Dan itu adalah Dasar berkirinya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh